Menjadi wanita bukan sebuah pilihan, lainkan takdir. Namun takdir kadang membuat wanita berada di posisi salah dan bahkan terintimidasi. Kasus-kasus kekerasan terhadap wanita kerap terjadi di Indonesia. Korbannya tak jarang meninggal dunia. Kekerasan terhadap wanita bukan sekedar fisik dan seksual. Ucapan kasar atau verbal juga bisa disebut sebagai bentuk kekerasan. Kekerasan terhadap wanita kerap terjadi karena asmara. Orang ketiga bahkan harta. Di tahun 2021 terjadi dua kasus kekerasan terhadap wanita yang berujung korban meninggal dunia. Kekerasan terhadap wanita marak terjadi. Beragam motif yang dilakukan oleh para pelakunya mulai karena cinta atau bahkan murni karena soal harta. Di tahun 2021 kejahatan terhadap wanita terjadi di beberapa daerah. Dua diantaranya di Kulon Progo dan Bogor. Dua kasus tersebut cukup menyita perhatian warga. Karena selain wanita yang menjadi korbannya, pelaku juga membunuh lebih dari satu wanita dengan motif yang sama, yakni ingin menguasai harta korbannya. Berikut adalah dua kasus pembunuhan berantai dengan korban wanita. Seorang wanita bernama Takdir Suniarti di Kulon Progo, Yogyakarta ditemukan tidak bernyawa di sebuah kantor dermaga wisata pantai gelagah Kulon Progo. Wanita 21 tahun ini tewas dibunuh oleh pria yang dikenal dekat dengannya berinisial NAF. Pelaku bahkan sudah dikenal baik oleh keluarga korban. Keluarga tidak percaya pelaku yang sudah dianggap seperti saudara sendiri ini tega membunuh Takdir. Kedatangan jenazah ke rumah duka disambut isak tangis keluarga. Kami sekeluarga karena merasakan kehilangan yang sangat dalaman, sakit hati juga kan dengan meninggalnya secara seperti itu, ya kami berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya, syukur-syukur bisa dihukum mati. Harapan kami hukum mati. Soalnya kami kehilangan nyawa, harus bayar nyawa. Nah, jelas itu jelas direncanakan ya? Itu jelas direncanakan. Mungkin kalau masih perampokan aja nanti adik saya ditinggal, kaktur motor di bawah, kami masih memaklumi, harus bisa dicari. Tapi kalau nyawa, nggak bisa dicari. Nyawa bayar nyawa. Sementara dua pekan sebelumnya, NAF juga membunuh seorang wanita. Desi Sri Diantari, 22 tahun, warga Gadingan Wates, Kulonprogo. Jasad korban ditemukan di depan Wisma Sermu, kawasan pengasih. Desi dihabisi NAF dengan diracun menggunakan minuman bersoda yang dicampur obat sakit kepala. Saat korban kejang-kejang, pelaku langsung menganiaya korban hingga meninggal dunia. Nama seperti nasib takdir Suniarti, pelaku juga mengambil barang berharga desi, yakni sepeda motor, ponsel, dan uang untuk kemudian dijual. Berdasarkan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, NAF ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui NAF merupakan seorang residivis kasus pencurian dan pemerasan. Pelaku membunuh dua korbannya di waktu yang berbeda, lalu kemudian mengambil barang berharga, yakni sepeda motor dan ponsel, serta uang milik korban. Sebelum menghabisi korbannya, pelaku terlebih dahulu berjalan-jalan bersama menggunakan sepeda motor korban. Korban kemudian dianiaya hingga tewas di lokasi yang sepi. Jadi sebelumnya korban dengan pelaku ini jalan-jalan, muter-muter, naik sepeda motor, miliknya korban. Jadi itu yang diambil oleh pelaku. Atas perbuatan kejinya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pembunuhan dengan motif serupa juga terjadi di Bogor, Jawa Barat. Warga Cilebut Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, geger dengan penemuan jasad perempuan di dalam plastik tergeletak di depan gerbang toko bahan bangunan. Tidak hanya terbungkus plastik, kaki korban juga dalam kondisi terikat. Dari hasil identifikasi ditemukan kartu tanda penduduk atas nama Diska Putri. Usia 18 tahun, warga Ciaruten, Cibung Bulan, Kabupaten Bogor yang berstatus mahasiswi. Dua pekan setelah penemuan jasad dalam plastik, warga di kawasan perkebunan Megamendung, Kabupaten Bogor, digegerkan dengan penemuan sesosok jasad wanita tergeletak di rumput. Korban bernama Elis Lisnawati, masih mengenakan pakaian dan membawa tas ini ditemukan oleh pencari rumput serta ojek yang melintas di lokasi. Tak lama berselang, seorang pemuda bernama Muhammad Rian, 21 tahun, dijadikan tersangka atas pembunuhan sisu SMK bernama Diska Putri yang jasadnya ditemukan dalam plastik di Cilebut, Kota Bogor. Rian kembali dibawa serta polisi ke Jalan Raya Cilebut, tempat dirinya membuang jasad Diska. Polisi menyatakan motif pelaku adalah untuk menguasai harta korbannya. Setelah berkenalan di media sosial, tersangka mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang. Ditemukan pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 7.30 dengan korban atas nama Diska Putri, 17 tahun, warga Cibung Bulat. Ditemukan dalam bungkusan plastik berwarna hitam. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan, awalnya tersangka tidak mengakui, menolak, terdapat foto korban kedua atas nama Elisia Rislawati, 23 tahun, yang baru saja dibuang, atau dibunuh, dibuang, di daerah Pasir Angin, Megamendu. Untuk tidak lagi jatuh korban-korban berikutnya. Dan hasil tes urin, ternyata yang bersangkutan, tersangka, juga positif, narkotika. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.